Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallamihi wa mawala Teman-teman sekalian, salah satu cabang ilmu bahasa Arab ada yang disebut dengan ilmu saraf Apa itu ilmu saraf? Apa bahasan ilmu saraf? Dan seperti apa itu ilmu saraf? Nah untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu saraf Teman-teman sekalian, secara bahasa saraf artinya perubahan atau perpindahan Itu secara bahasa ya Nah ada pun dalam istilah dalam hal ini istilah ilmu linguistik ya teman-teman Saraf adalah ilmu yang membahas tentang cara membentuk kata Cara membentuk kata Caranya seperti apa yakni dari kata dasar kemudian diberikan tambahan baik itu di awal, di tengah, ataupun di akhir Sehingga menjadi kata yang lain untuk mendapatkan makna tertentu tentu saja Singkatnya bahwa saraf ini sama dengan morfologi ya Morfologi dalam linguistik Bukan dalam biologi ya Morfologi dalam linguistik ya Jadi saraf itu adalah ilmu membentuk kata atau morfologi Lalu seperti apa membentuk katanya? Oke Kita akan berikan analoginya dalam bahasa Indonesia Contoh Dari kata main kita mendapati ada kata bermain, memainkan, mempermainkan, permainan, kemudian mainan, main-main, pemain Kata-kata itu semua kan dari dasar yang sama ya Dari kata main, kemudian diberikan imbuhan Baik itu di awal, ataupun di tengah, ataupun di akhirnya Sehingga menjadi kata baru yang tentunya maknanya berbeda dengan kata dasarnya Nah dalam bahasa rapun seperti itu Contoh Dari kata kataba, kataba ini kata dasarnya Kita mendapati kata yaktubu, kitabatun, katibun, maktubun, uktub, maktabun, miktabun Nah kata-kata yang ini itu berasal dari dasar yang sama yakni kataba Kemudian diubah sehingga menjadi kata baru dan dengan makna baru tentunya Teman-teman sekalian Dalam pengubahan dari kata dasar tentu banyak macamnya Nah pengubahan kata di dalam bahasa Arab disebut dengan tasrif Disebut dengan tasrif Jadi mengubah kata dasar kemudian diberikan tambahan Nah itu disebutnya dengan tasrif Tentunya banyak macamnya ya Tasrif itu Contoh Yang pertama perubahan sigot Dari kataba Jadi yaktubu kemudian jadi uktub Sigot itu maksudnya bentuknya ya Kataba fi'il madhi Yaktubu fi'il mudore uktub fi'il aman Kemudian bisa saja dalam satu sigot Berubah failnya Jadi ada perubahan fail contoh Yaktubu menjadi yaktubuna Menjadi juga aktubu Kalau yaktubu dia menulis Yaktubuna mereka menulis Kalau aktubu saya menulis Bisa juga Karena perubahan jumlah Contoh Dari kata muslim Menjadi muslimani Dan menjadi muslimuna Muslim Satu orang muslim Muslimani dua orang Muslimuna banyak orang muslim Ataupun perubahan jenisnya Contohnya dari kata muslim Menjadi muslimatun Muslim laki-laki Kalau muslimah Ya muslim perempuan Bisa juga perubahannya Dari aktif ke pasif Contohnya dari Zakaro menjadi Zukiro Kalau Zakaro Aktif Menyebut Artinya Kalau Zukiro Disebut Yang selanjutnya Perubahan dari lazim ke mutadi Lazim itu Ya kata kerja yang tidak butuh Objek Sedangkan mutadi Butuh objeknya Contoh Koma menjadi Akoma Koma artinya Berdiri Kalau Akoma Mendirikan Pun sebaliknya ya Dari mutadi Ke lazim Dari Kata kerja yang butuh Objek Menjadi kata kerja yang tidak butuh Objek Contoh Jama'ah Menjadi Ijtama'ah Jama'ah Artinya Mengumpulkan Ijtama'ah Artinya Berkumpul Seperti itu Contoh-contoh Tasribnya Ya teman-teman sekalian Itulah Sekilas pengantar Tentang Ilmu Soroh Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati